Untuk soal nomor 3, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini caranya masih sama nomor 3 ini dengan nomor 1, tapi bedanya masanya dikurangin ya. Jadi, nomor 3 ini kan awalnya masanya 800, masanya dijadikan 800 dikali 1 per 5, dikurangin 1 per 5-nya. Berarti kan jadinya 160 Newton. Nah, berarti ujung-ujungnya kita harus nyari N dulu ya. Nah, sama dengan yang tadi, kalau kita mau mencari N, itu kan langsung aja ya rumusnya W dikurang F sin 37. W-nya itu adalah M kali G dikurang F sin 37. Berarti ini kan M-nya yang 160 kita masukin, F-nya 2.500 kali 3 per 5, ya kan? Berarti jadinya N sama dengan ini 1.600 dikurang 1.500. Berarti ini dapat N-nya adalah 100. Nah, FG-nya tadi apa rumusnya? Mu kali N. Nah, mu-nya itu kan 0,2 kali 100. Dapat itu adalah 20 Newton. Nah, baru bisa kita cari percepatannya ya. Berarti A dengan rumus yang sama tadi, F cos 37 dikurang FG per M. Berarti kan ini tadi F cos 37 itu dapatnya adalah 2.000 tadi kan? 2.000 dikurang FG-nya 20 dibagi M-nya 160. Nah, ini dapatnya adalah 12,375 meter per second kuadrat. Berarti yang ini ya, yang ketiga ini, ini pasangannya ya. Nah, kita lanjut yang nomor 4. Besar gaya berat pada troli. Gaya berat. Nah, gaya beratnya itu sama, ini mungkin maksudnya bukan gaya berat ya. Ini gaya normal. Nah, kalau gaya normal ya berarti yang itu tadi, yang pertama yang belum dikurangin ya. Sebelum dikurangin. Maksudnya ketika yang masanya itu 800 tadi kan, pas kita cari di awal itu kan dapat nilai dari gaya normalnya adalah 6.500 Newton. Oke. Berarti ini yang warna apa lagi? Biru. Ini pasangannya adalah 6.500 yang ini ya. Terakhir, besar tegangan tali yang dialami. Nah, tegangan tali itu jika percepatan. Nah, jadi nomor 5 itu kita pakai rumus ini. Tegangan tali itu adalah A sama dengan yang F-nya itu ya. F cos 37 dikurang FG per M. Ini yang ketika masanya 800 ya. Berarti A-nya di situ dia maunya 3,75. Berarti F yang mau kita cari dikali cos 37 kan 0,8. FG-nya tadi adalah 1.300 yang ketika masanya 800 ya. Berarti ini 800. Berarti jadinya di sini kali silang. Ini dikali kan ke sini dapatnya adalah 3.000 ya. 3.000 sama dengan 0,8 F dikurang 1.300 ya kan. Berarti jadinya di sini pindah ruas 0,8 F sama dengan 3.000 dikurang 1.300. 0,8 F sama dengan 4.000. Eh, sorry ditambah ya. Jadinya 4.300. Berarti F sama dengan 4.300 dibagi 0,8. Jadinya dapat adalah 5, 5, 3, 7, 5. 5, 3, 7, 5 Newton. Nah, ini kita belajar yang mendekati ya. Yang mendekati itu adalah ini 5.000 ya. Sekitar 5.000. Oke. Nah, jadi kira-kira itulah ya. Nah, kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Soal nomor 2, berdasarkan stimulus 1. Nah, ini dari jabaran gambar yang pertama, soal pertama tadi ya. Pernyataan berikut yang sesuai. Jika tegangan tali T besar percepatan yang dialami. Nah, tadi percepatan anggap ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomor 1 itu kan tadi kalau kita mau cari tegangan tali itu kan bisa juga F lembangnya tadi kan. F cos theta dikurang Fg per M kan. Nah, jadi dia seharusnya ada M. Atau kalau kita ganti dengan tegangan bisa juga A sama dengan T cos theta dikurang Fg per M. Berarti ini salah ya, nggak ada M-nya. Yang kedua, aktivitas saat seorang menarik troli adalah penerapan hukum 2. Ya, ini benar. Ketika seorang memindahkan barang dengan handpalette, handpalette terdapat gaya gesek kinetik yang bekerja ya. Kan ada gaya gesek ini. Besar gaya normal barang yang diangkut menggunakan handpalette sama dengan besar gaya berat. Nggak, nggak sama ya. Eh, sama atau nggak? Nggak sama ya. Karena kan gaya beratnya tadi 8.000. Sedangkan gaya, apa namanya? Gaya normalnya tadi 6.500 kan. Jadi nggak sama. Salah. Nomor 5, besar gaya gesek. Ini nomor 4 ya. Besar gaya gesek kinetik pada sistem adalah, nah gaya gesek tadi rumusnya adalah Fg sama dengan Mu kali N. Nah, Mu, N-nya itu tadi adalah apa? W kurang F sin 37 kan. Nah, berarti di sini Mu atau Mu W itu dijabarkan M kali G dikurang F sin 37. Berarti ini benar. Oke. Paham ya? Kalau ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Nomor 3, gambarkan diagram yang bekerja ketika suatu benda diangkut menggunakan handpalette itu. Nah, sebenarnya ini udah kita kerjain tadi ya. Jadi, kalau kita gambar lagi boleh sih. Jadi, kan dia membentuk sudut tuh. Berarti di sini F, berarti jabarannya ke sini adalah F, kan sudut 37 di sini ya. F cos theta, ke sini F sin theta. Terus di sini ada gaya berat, di sini ada gaya normal, dan ke sini Fg. Nah, jadi begitulah jabarannya ya. Lanjut nomor 4. Nomor 4 di sini. Ronny ingin memindahkan barang dari titik A ke titik B menggunakan troli. Ia memberikan gaya tarik troli sebesar 300 Newton. Berarti F-nya sama dengan 3 diketahui F sama dengan 300 Newton. Dengan sudut 37 terhadap bidang horizontal. Jika koefisien mu-nya 0,1, percepatannya adalah 1, apakah barang tersebut dapat dipindahkan? Nah, tadi kan M-nya itu kan 800 maksimumnya, kan? Terus, nah barang, kita harus tahu nih, ini apa namanya, kekuatannya itu adalah 800 kilogram. Nah, dari yang diketahui ini, berapa M-nya, apakah bisa melebih ini atau kurang dari ini, gitu kan? Jadi, ya sama kayak yang tadi, pertama yang kita cari dulu adalah FG. FG itu kan mu kali N, berarti mu itu tadi 0,1, N itu kan langsung aja ya. Kan tadi udah dapat ya, W kurang F sin 37. Nah, 0,1, W itu kan M kali G, dikurang F-nya adalah, ini F-nya 3000, sin 37, 3 per 5. Coret, coret 6. Berarti, jadinya FG sama dengan 0,1, M-nya adalah, oh nggak tahu berapa, G 10, dikurang. Ini 18.800, berarti, ini dikalikan ke dalam ya, berarti ini jadinya adalah M dikurang 180, ya kan? Ini 6, ya, jadinya 180. Nah, ini kan udah dapat kita FG. Nah, terus baru kita cari percepatan ya. Hmm, pakai rumus di sini aja kali ya. Sigma F sama dengan M kali A, atau bisa juga A sama dengan, terserah sih mau pakai mana ya, A aja lah. A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya tadi adalah F cos 37 kurang FG per M. Nah, A-nya kan udah dapat tuh, A-nya 1 kan? 1 sama dengan F-nya adalah 3000, cos 37 adalah 4 per 5, dikurang FG. FG-nya adalah M kurang 180. Coret ini dapat 600, 1 sama dengan 24, 00, dikurang M, ini dalam kurung ya, 180. Nah, berarti, ini kita kalikan, 1 sama dengan 24, 00, dikurang M, ditambah 180. Berarti, ini 1 sama dengan 24, 00, ditambah 180, sama, oh iya, ini ada M-nya ya, ya Allah. Per M, ini per M, ini per M, per M, berarti ini dikalikan ke sini. Ini belum selesai lagi nih, dikurang M. Nah, berarti kan ini M sama dengan 24, 00, ditambah 180, dikurang M. Berarti, ini jadinya pindah M, tambah M, sama dengan, ini dijumlahin 25, 80. 2M sama dengan 25, 80. Berarti, jadinya M sama dengan 25, 80 bagi 2, yaitu 12, 90 kg. Nah, berarti kita dapatnya kan di sini 12, 90. Berarti, itu melebihi ya, berarti, itu melebihi. Kalau melebihi, berarti, apakah dapat dipindahkan otomatis? Tidak, karena dia maksimumnya 800, yang dia punya 12, 90. Melebihi kapasitas gitu, oke. Soal nomor 5, berdasarkan stimulus 1, ini berarti masih berkaitan dengan gambar nomor 1 tadi ya. Ronny ingin memindahkan barang dengan masa, diketahui M sama dengan 1 ton. 1 ton itu sama dengan 1.000 kg. Menggunakan troli dengan gaya F sama dengan 3 kN, yaitu sama dengan 3.000 N. Membentuk sudut. Agar percepatan yang dihasilkan bernilai maksimum, sudutnya adalah, berarti yang ditanya, teta ini berapa. Jadi kan, dia licin ya, licin, berarti gak ada gagah gesek. Berarti, yang kita gunakan rumusnya hanya ini aja, berarti A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya itu adalah F cos theta per M. Nah, F-nya kan ini sama 3.000 N nih kan, 3.000 N kali cos theta, bagi dengan M, M-nya seribu. Coret-coret, berarti A sama dengan 3 cos theta. Nah, jadi A sama dengan 3 cos theta. Nah, cos berapa yang maksimum? Cos 0, karena cos 0 itu sama dengan 1. Berarti ini jadinya maksimum. Nah, berarti A sama dengan 3 cos 0 derajat. Jadi, theta-nya adalah 0 derajat ya. Karena kalau yang lain-lain itu kan kecil dari 1. Ini semuanya kecil dari 1 ya. Kecil dari 1. Soal nomor 6, berdasarkan stimulus 2, apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah beri tanda centang? Nah, kalau digambar, kita buat gambarnya ya. Kalau misalnya adik-adik punya bukunya, boleh dilihat bukunya. Jadi kan di sini ada W. Kurian gayanya ya. Berarti di sini ada W. W-nya itu adalah, kan W timbangan itu M kali G. M-nya itu adalah, nanti ada 0,5. Apa namanya itu, berat embernya ya. Masa embernya kan ada 500 gram. Yaitu sama dengan 0,5 kilo. Berarti nanti kan di sini ada air. Berarti artinya, untuk W-nya itu adalah masa ember ditambah masa air kali G. Masa embernya kan 0,5. Ditambah masa airnya itu 2 kilo, kan. Berarti 2. Berarti dikali 10. Nah, berarti jadinya di sini adalah 2,5 kali 10 sama dengan 25 newton. Ya kan? Nah, terus nanti dia diangkat dengan gaya, ini, ya bukan, ditarik dengan gaya F sebesar 30 newton. Nah, yang ditanya tegangan tali. Ini kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, yang pertama itu kita mau cari tegangan tali. Nah, sebelum dapat tegangan tali, kita harus cari itu. Ini ada masa katrol ya. Masa katrol itu ada 3 kilo ya. Masa katrol itu ada 3 kilo. Nah, karena katrolnya itu nanti bentuknya adalah silinder, silinder pejal. Itu kita nyari masa katrolnya, jadinya harus dibagi setengah ya. Setengah di kali 3. Ini sebenarnya materinya itu di momen inersia nanti, tapi nggak apa-apa dikonekkan ke sini ya. Nah, nanti ini masa katrol ya. Karena masa katrolnya diperhitungkan. Jadinya di sini nilai tegangan tali, kita cari percepatan dulu. A sama dengan sigma F per M. Berarti sigma F-nya itu adalah F kurang W per M ditambah ini ya. M-nya ini adalah masa ember ditambah masa air ditambah masa katrol. Nah, jadinya F-nya itu kan 30 dikurang, W-nya 25. Ini kan masa ember ditambah masa air 2,5. Tambah masa katrol 1,5. Berarti ini jadinya 5 dibagi 2,5 ditambah 1,5. Berarti 4 ya. 5 dibagi 4, 1,25 meter per sekon kuadrat. Dapat A ya. Nah, ini A kita kotakin ya. Tegangan tali. Nah, untuk mencari tegangan tali, kita pakai yang ini aja, T. Berarti di sini, kita lanjutin. Untuk nyari T-nya nanti adalah sigma F. Sigma F, misalnya ini 1 ya. Sigma F1 sama dengan M1 kali A. Berarti sigma F1-nya itu adalah karena percepatannya ke atas ya. Berarti T kurang F sama dengan M1 itu kan M ember tambah M air. Kali A. Berarti T kurang F-nya 30 sama dengan, ini kan tambahin tadi 2,5 kali 1,25. Nah, berarti T sama dengan, ini dikali adalah 3,125 ditambah F. Sorry, kok ini F yang diambil ya. Kan dia yang pada T. Ini W ya maksudnya. Berarti ini W-nya adalah 25. Berarti jadinya di sini adalah 25. Ini kalau ditambahin jadinya 28,125 N. Nah, dia katanya 27,5. Berarti salah ya. Yang kedua, jenis katrol yang digunakan pada sumur adalah katrol tetap. Ya, betul. Pada sistem sumur gali, besar gaya gravitasi tidak mempengaruhi sistem. Salah. Mempengaruhilah kan kita pakai gaya gravitasi nih. Nomor empat, jika volume air yang diangkat oleh seorang semakin besar, gaya yang diberikan katrol juga semakin besar. Ya, ya. Ya, teman-teman ini sebenar lah. Nomor lima, katrol bebas dapat digunakan pada sumur gali. Enggak ya. Katrol bebas itu digunakan pada gedung yang tinggi. Katrol bebas. Bebas digunakan pada gedung tinggi. Nomor tujuh, berdasarkan stimulus dua, Ani dan Rina membutuhkan air sebanyak 30 kg. Nah, kita gambar lagi katrolnya bagusnya ya. Berarti ini ada masa katrol tadi 0,5 dan masa air jadinya 30 kg. Berarti masa ember ya. Masa ember. Masa ember tambah masa air adalah 0,5 ditambah 30 adalah 30,5. Berarti W-nya adalah 30,5 dikali dengan 10 yaitu 305 Newton. Nah, terus jika percepatan yang dialami, A-nya sama dengan 1 meter per sekon, tentukan besar gaya yang harus dikeluarkan. Berarti tadi di sini ada juga masa katrol ya. Masa katrol adalah yang kita ambil setengah dari 3. Berarti 1,5 kg. Nah, yang ditanya berapa nilai F? Oke. Kalau kita cari di sini nilai F-nya berarti kita pakai rumus sigma F aja ya. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah F kurang W sama dengan M. M-nya itu adalah M total dikali dengan A. Kan kita mau cari F, W-nya kan udah dapet nih 305 sama dengan masa totalnya berarti tuh yang ini ya, 30,5 ditambah 1,5 ya kan. Dikali dengan A-nya 1 berarti F dikurang 305 sama dengan ini dijumlahkan jadinya adalah ini dijumlahin 32 kali 1, 32 tetap ya. Berarti F sama dengan 32 ditambah 305, yaitu 337 Newton. Jadi F yang dibutuhkan itu adalah 337 Newton.